Memasuki musim kemarau hampir setiap hari dalam beberapa pekan terakhir, titik api muncul di kawasan Kabupaten Tanah Laut. Higa sejauh ini, kobaran api yang menjalar ke lahan kosong itu masih dapat ditanggulangi oleh petugas. Kebakaran lahan dan hutan kembali terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Senin siang, kobaran api menjalar di lahan kosong kawasan Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar. Api yang menjala sendiri ini sempat menghanguskan sekitar 1,5 hektare lahan yang ditumbuhi semak belukar serta pohon akasia. Kobaran api dapat dipadamkan setelah petugas BPBD Posko Jorong dibantu anggota Polres Tanah Laut yang kebetulan melintas di lokasi menurunkan beberapa unit mobil kebakaran. Kebakaran yang terjadi di pinggir jalan raya Transkalimantan ini sempat menimbulkan kabut asap sepanjang 200 meter. Akibatnya arus lalu lintas sekitar lokasi sempat terhambat dan membuat para pengguna jalan memperlambat laju kendaraan. Memasuki musim kemarau tahun ini kebakaran hutan dan lahan di Tanah Laut hampir terjadi setiap hari. Sejauh ini di wilayah Tanah Laut sudah sekitar 17 hektare lahan yang terbakar. Hampir tiap hari terjadi kebakaran lahan, siang ini tadi di Jorong itu baru terjadi kebakaran. Kemudian tadi malam di Panggung juga terjadi kebakaran, terus kemarinnya juga terjadi kebakaran. Beberapa hari ini sudah mulai meningkat kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data dari BPBD Tanah Laut, hingga saat ini sudah tercatat 21 kali kebakaran lahan, 8 kali di Bati-Bati, 7 kali di Kecamatan Jorong, 3 kali di Kecamatan Pleihari, 1 kali di Kecamatan Kintap dan Tambang Ulang, dan terakhir di Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar. Dari Tanah Laut, Zulkipli Yunus, Ainews melaporkan.